Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi mahasiswa yang mendapat mata kuliah pembelajaran berawasan ke masyarakatan Semoga kita semua diberikan kesehatan Amin Saya pastikan kembali bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek Jadi ending hasilnya adalah tugas Tugas utamanya tugas laporan Sebenarnya praktek Tapi praktek itu diakhiri dengan laporan Jadi silahkan baca disini alur-alurnya sudah ada Dipelajari, dipahami, lalu dilaksanakan Tahap awal yang harus kita lakukan untuk praktek mata kuliah pembelajaran berawasan masyarakat Adalah mencari sasaran Sasaran atau objek peserta didik yang akan dijadikan proses pembelajaran ke masyarakatan Anda bisa menentukan di lingkungan yang terdekat Untuk memudahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan prapek Tapi saya sarankan Anda merapat ke pusat kegiatan belajar masyarakat Atau PKBM di wilayah masing-masing Atau ke taman bacaan masyarakat Atau nama-nama lain lembaga yang ada di masyarakat yang menyelenggarakan Program pendidikan satuan pendidikan non formal Terutama pelatihan generasi muda Yang menjadikan prioritas Tapi tidak harus itu saja Setelah itu Setelah menemui lembaga tersebut Pimpinannya tentu saja Anda berdiskusi menentukan sasaran wilayah Wilayah mana yang akan dijadikan Sasaran program Lalu diketahui identitasnya Karakteristik wilayahnya Dan karakteristik sasarannya Setelah ditentukan wilayah Kemudian Sasaran penyelenggaraan program pembelajarannya Saya pernah sampaikan bahwa Dalam situasi COVID-19 Seperti sekarang ini Jumlahnya tentu saja harus dibatasi Antara 10-20 orang Kemudian Setelah ketemu dengan Kelompok Yang akan dijadikan Program pembelajaran Dan mohon dicatat Diprioritaskan adalah Orang-orang dewasa Jadi hindari Sasarannya anak-anak Orang yang membedakan Orang dewasa dengan anak-anak Adalah mereka yang sudah mempunyai pengalaman Misalkan Para pemuda yang belum mempunyai Pekerjaan tetap Karyawan yang di PHK Atau ibu-ibu rumah tangga Yang ingin menambah Penghasilan keluarga Atau Kegiatan-kegiatan Pendidikan keaksaraan Saya harapkan dari 30 mahasiswa Ada yang Bergabung dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Menyelenggarakan Pendidikan keaksaraan Tetapi Tidak harus semuanya Ada beberapa Mudah-mudahan ada yang Mencoba Untuk menyelenggarakan Pendidikan keaksaraan Itu yang harus dipahami Nah Setelah Bisa bertemu Kita menyelenggarakan Atau melaksanakan Need Assessment Need Assessment adalah Untuk mengungkap Kebutuhan Kebutuhan belajar Karena orang dewasa Akan Melakukan Proses pembelajaran Atau mau Melakukan proses pembelajaran Manakala dia berminat Terhadap sesuatu Pengetahuan Atau Dan keterampilan Jadi kalau tidak berminat Akan sulit Berbeda dengan yang di sekolah Di sekolah Minat atau Tidak minat Ya harus mengikuti Pelajaran yang harus ada Di sekolah Jadwalnya Itu sangat berbeda Dengan yang terjadi Di masyarakat Jadi harus Ditentukan Need Assessment dulu Kebutuhannya Minatnya apa Nah Minat ini yang akan Mendorong Orang untuk bergerak Orang untuk belajar Jadi upayakan harus ada minat Ya Harus diungkap minatnya Nah Caranya Kita bisa Ngobrol langsung Dengan mereka Ya Tentu saja Misalkan ada Sepuluh disitu Ada Ada dua puluh Dengan memperhatikan Protokol kesehatan Nah Pasti keinginannya Beda-beda Ya Ada yang A Ada yang B Ada yang C Ada yang ingin Punya keterampilan Atau Merintis usaha Bidang kuliner Ada yang Kerajinan Ada yang Berkaitan dengan Passion Dan sebagainya Dan sebagainya Nah Semua keinginan itu Minat itu Harus diakomodir Kita tulis Ya Kita tulis semua Dan nanti Tentukan skala Prioritas Nah Jadi harus ada Skala prioritasnya Nah Tentukan skala prioritasnya Lalu Bicarakan dengan Mereka Ya Baru kita Merancang Program Pembelajarannya Ya Jadi Itu sebagai Langkah Pertama Dan utama Dalam suatu Program Pembelajaran Di masyarakat Ya Jadi berbeda Dengan yang ada di sekolah Di sekolah kan Kurikulumnya sudah ada Mata Pelajarannya sudah ada Kita tinggal melaksanakan Bahkan bukunya juga Sudah ada Nah Itu berbeda Dengan yang di masyarakat Ya Dari mulai Kita menentukan Jenis Keterampilannya Jenis usahanya Merancang Programnya Menentukan Sumber Belajarnya Menentukan Warga Belajarnya Merancang Jadwal Alat-alat Yang diperlukan Prosesnya Sampai Melaporkannya Hingga tindak lanjut Dari pelatihan tersebut Dari program Membelajaran tersebut Adalah Kita yang merancang Kita yang mendesain Nah itu Sangat berbeda sekali Dengan Proses pembelajaran Yang ada di Sekolah Ya Nah Anda Dicetak Didesain oleh UT Untuk Menjadi guru Di sekolah Nah tapi Mata kuliah ini Anda diajak Selain Jadi guru Selain Jadi Apa namanya Narasumber Di sekolah Anda juga Harus Mampu Dan harus Bisa Melaksanakan Pembelajaran Di masyarakat Ada kemarin Beberapa Pertemuan Pak bagaimana Kalau sasarannya Saya ada Dua Di Apa namanya Dijadikan Dua Oleh mahasiswa Silahkan Tapi jenis Keterampilannya Harus berbeda Ya Nah berbeda Dalam arti Masih satu rumpun Gitu ya Misalkan Kalau misalkan Yang Satunya lagi Membuat Kuliner Misalkan Makanan Pembuka Di dalam Bulan Ramadan Ini Nah yang Pelatihan berikutnya Misalkan Membuat Packaging Membuat Apa namanya Kemasan Supaya Produk itu Bisa menarik Nah itu kan Masih satu rumpun Masih Berkaitan Jadi boleh Silahkan Dua Satu dua orang Nah Dan jangan lupa Setiap langkah Setiap konsep Setiap desain Yang kita buat Itu harus Ditulis Karena harus Dilaporkan Dan jangan lupa Harus dibuat Dokumentasinya Berupa Foto Dan video Nah karena Kita sudah Komitmen Setiap Mahasiswa Harus Menyelenggarakan Satu kegiatan Praktek Berikut laporannya Dan lima orang Kelompok itu Harus membuat Dokumentasi Berupa Video Yang berdurasi Kurang lebih Antara Sepuluh Sampai Lima Belas Menit Mau dirangkum Semua kegiatan Anda Silahkan Mau Satu dua Kegiatan Anda Yang lima Kelompok itu Silahkan Atau Satu saja Kegiatan Yang dipilih Dari teman-teman Itu Untuk jadi Master Kegiatan Silahkan Tapi nilainya Nilainya Satu Untuk semua Oleh sebab itu Kita harus Bekerja sama Jangan ada Pihak yang Hanya Nebeng nama saja Lalu Mendapatkan nilai Tapi kalau Anda Ikhlas Salah satu orang Menjadi Relawannya Menjadi Apa namanya Mewakili Ya silahkan Tapi saya harapkan Semuanya harus Berkontribusi Mungkin ada yang Bisa mengedit Yang sulih suara Yang membuat Desainnya Sehingga Semua Yang ada Dalam Tugas tersebut Berkontribusi Jadi Tugasnya Dalam satu Tugas tersebut Tugas praktek itu Ada Dua karya Satu karya Berbentuk laporan Satu karya Dalam Bentuk video Demikian Pertemuan Kedua Atau Tutorial Kedua Atau video Kedua ini Membahas Bagaimana Langkah Pertama Dan utama Harus kita Waktukan Selain Membaca Mempelajari Semua Modul Yang sudah Ada Di tangan Kita masing-masing Jangan lupa Semua Langkah tersebut Harus Didokumentasikan Jadi Kalau terlewat Nanti akan sulit Akan menambah Pekerjaan Jadi Dokumentasikan Foto Dan videonya Soal Nanti Kepakai Atau tidak Dokumentasi Itu Soal Nanti Yang penting Didokumentasikan Kalau Laporan Kan Bisa Ditulis Belakangan Tapi Kalau Momen Itu Tidak Bisa Diulang Setelah Itu Dikumpulkan Nanti Teknisnya Terserah Kelompok Mau Ngambil Kebijakan Seperti Apa Tapi Karya Video Tersebut Tidak 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 Boleh Dikirim Ke Grup Dalam Bentuk Mentahan Karena Itu Akan Memakan Space Akan Memakan Lahan Jadi HP kita Nanti Cepat Penuh Jadi Wajib Silahkan Di Upload Di Youtube Masing-masing Dari Lima Orang Silahkan Komitmen Mau Di Akun Siapa Dan Saya yakin Semua Mahasiswa Sudah Punya Email Masing-masing Ketika Kita Membuat Email Di Gmail Dengan Sendirinya Sudah Terkoneksi Dengan Youtube Jadi Tidak Ada Yang Sulit Selamat Belajar Selamat Berpraktek Jangan Ditunda Karena Nanti Pertemuan Ketujuh Laporan Dan Video Harus Sudah Di Unggah Di Youtube Silahkan Teman-teman Yang Ada Pertanyaan Silahkan Di Comment Di Channel Ini Ditulis Dan Itu Merupakan Bagian Dari Keaktifan Dan Penilaian Saya Terhadap Masing-masing Dalam Respon Dalam Menanggapi Perkuliahan Yang Semua Kita Rancang Melalui Virtual Jadi Comment Itu Bukan Hadir Pak Bukan Berikan Narasi Berikan Pertanyaan Termasuk Juga Pendapat Kita Silahkan Dimuat Di Youtube Gratis Semuanya Tinggal Bagaimana Kita Memanfaatkan Semua Teknologi Yang Ada Dan Hanya Mengandalkan Di HP Kita Bisa Dimanfaatkan Dengan Baik Demikian Pertemuan Kedua Mohon Maaf Kalau Ada Kata Kata Yang Kurang Berkenan Selamat Belajar Dan Salam Buat Semua Mudah Mudahan Ibadah Puasa Kita Dikerima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Literasi Dikerima Dikerima Terima kasih.